Pemirsa di Hari Pendidikan Nasional, kami angkat kisah perjuangan kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19. Keterbatasan fasilitas penunjang belajar di rumah membuat para pelajar di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan harus naik gunung demi mendapatkan akses internet. Sementara seorang guru di Sumedep, Jawa Timur rela berkeliling desa ke rumah murid karena para murid tak memiliki telepon pintar. Para mahasiswa dan pelajar ini tidak sedang berwisata menikmati pemandangan di atas gunung, tadup uang bayu, melainkan tengah belajar online di tengah pandemi COVID-19. Puncak gunung dipilih para pelajar karena hanya di sini jaringan internet yang baik bisa didapat. Mereka rela naik turun gunung membawa buku dan laptop setiap harinya dari kampung mereka di kecamatan Masanda, Kabupaten Tanah Toraja, demi bisa belajar secara online. Tak ada pilihan lain, karena di desa mereka tinggal nyaris tidak ada jaringan internet. Ini karena kami melakukan tanggung jawab kami sebagai mahasiswa untuk kuliah online. Sebagaimana yang dianjurkan pemerintah berdiam di rumah, tetapi bagaimana kami bisa berdiam di rumah kalau jaringan kami tidak ada, khususnya di kecamatan Masanda ini. Potret guru teladan ditujukan Fathur Rahman, guru SD di Sumeneb, Jawa Timur. Semenjak COVID-19 yang mengharuskan belajar di rumah, ia rutin menyambangi rumah murid-muridnya. Dengan sepeda motornya, ia menyusuri jalan-jalan desa menuju rumah. Sang guru rela mengajar satu persatu para murid di rumah, karena rata-rata muridnya tidak memiliki perangkat baik smartphone ataupun laptop untuk belajar secara online. Ternyata orang tua siswa itu bilang tidak punya HP pintar atau tidak punya smartphone. Jadi mereka tidak bisa memfoto tugas siswa, tidak bisa mengirimkan ke saya. Sehingga kemudian saya berinisiatif, kalau seperti ini caranya, tidak bisa saya akhirnya mendatangi siswa saya satu persatu. Di Hari Pendidikan Nasional, kita berharap hasilitas penunjang pendidikan bisa semakin merata hingga ke daerah terpencil. Terutama di masa pandemi ini. Tim Liputan Kontributor Ainews melaporkan.